Telur ayam merupakan salah satu bahan pangan nutrisi tinggi Kompet dengan kandungan protein, vitamin, karbohidrat, dan kalori Tetapi keberadaan telur sering terusik oleh berita hoax Salah satunya dari feeding ibu yang heboh karena telur yang diambil dari kulkasnya ketika diupas Isinya berbeda seperti jelly ada lapisan mirip plastik katanya Mudah dilepas dari cangkang sehingga dianggapnya itu sebagai telur palsu Mensikapi berita tersebut beberapa anggota asosiasi dokter hewan perungkasan Indonesia Antara lain dokter Dito, dokter Gadut, dokter Indro, dokter Rika, dokter Hari, dokter Denny Zulizar, dan dokter Budi Membuat sebuah diskusi kecil Melakukan simulasi pengaruh suhu terhadap fisik telur Para dokter iwan tersebut Paham bahwa 70-80% dari telur berubah cairan Apabila kerapang retak maka telur menjadi kurang awet dan mudah mengalami perubahan Telur segar aman jika disimpan dengan baik pada suhu ruangan 25-27 derajat celcius Dan menjadi lebih awet lagi jika disimpan di dalam kulkas pada rak simpan di bagian pintu Simulasi yang dilakukan selama 3 jam pada suhu freezer minus 8 derajat celcius Pada refrigerator suhu 4 derajat celcius Dan pada suhu ruangan 27 derajat celcius Membuktikan bahwa suhu berpengaruh signifikan Menyebabkan fisik telur berubah sesuai tampilan pada video tersebut Yang dimaksud plastik dalam video tersebut adalah Kem Koryo Alantois Membran Satu kondisi yang normal dan ditemukan pada semua telur di seluruh dunia Hoax telur palsu berawal dari keterbatasan pengetahuan Nah karena sudah paham Ibu-ibu silakan bikin video yang lebih seru lagi Manfaat telur untuk pertumbuhan anak Atau sarapan hebat 2 butir telur per hari untuk secinta Dengan pulau listrik berpikir lebih luas, cerdas dan lugas Nah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih.